Pertama, praktisi pariwisata Panudiana Kuhn mengatakan retribusi visa on arrival untuk 45 negara sudah dihapus pemerintah. Kondisi itu sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas obyek wisata di berbagai daerah yang bisa dilakukan dengan menaikkan nilai retribusi masuk ke kawasan obyek wisata. Dengan beban PHR yang dibayarkan pelaku pariwisata kepada pemerintah didukung subsidi silang untuk pelestarian adat dan budaya di masyarakat dari retribusi ODTW, dipastikan pariwisata yang didukung budaya Bali akan semakin tertata dan berkembang. Harapan menaikkan retribusi masuk ODTW dikarenakan nilai retribusi di Bali dinilai masih cukup murah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia atau negara-negara lain. Sekarang, ini harus kerjasama dengan pelaku pariwisata, stekolodor pariwisata itu kan ada asita yang bawa turis. Bisa nggak obyek wisata itu kalau orang asing itu membayar 10 kalinya atau 5 kalinya daripada orang lokal? Itu kita berlakukan karena mengelola budaya mahal. Di Jogja sudah, di Borobudur, di Prambanan, itu orang turis 10 kalinya. Oto paling tidak 5 kalinya. Hal senada disampaikan pelaku pariwisata Kute Nyoman Geraha Wicaksana. Harapan menaikkan retribusi masuk ODTW dinilai sebagai upaya terbaik untuk menjamin perkembangan pariwisata Bali seiring ketangguhan masyarakat untuk mempertahankan adat dan budaya. Kendati demikian, pemerintah tetap diingatkan untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Ini kan sah-sah saja, bisa saja kalau diadakan kenaikan. Tentu sebelum dilakukan kenaikan itu tidak bisa sepontan itu harus diimpulkan kepada travel agent-travel agent. Jauh hari sebelumnya, upamanya mau dirancang 2017, ya 2016 sudah disosialisasikan. Kedua praktisi pariwisata ini mengatakan, di tengah pembebasan visa on arrival dan berbagai retribusi di bandara, diharapkan pemerintah tidak lagi melakukan penghutan lain yang membebani wisatawan seperti pajak dan donasi. Sehingga melalui peningkatan retribusi obyek wisata, wisatawan akan tetap menilai berwisata ke Bali tetap murah karena wisatawan akan memberikan kontribusi langsung saat berkunjung.